. Pengobatan tradisional Ibu Ida Dayak yang viral di TikTok sempat hadir di Cilodong, kota Depok. Warga datang dari berbagai daerah rela antri berjam-jam demi bisa diobati Ibu Ida Dayak. Namun masa yang membeludak membuat Ibu Ida Dayak kewalahan. Ia pun batal melakukan pengobatan karena tidak sanggup melayani banyaknya pasien. Kawasan Cilodong Depok, Jawa Barat pun macet total di picu warga yang ramai-ramai mendatangi pengobatan tradisional Ida Andriani alias Ida Dayak di Gor Kostrad Cilodong. Ribuan warga pun terlihat memadati area dan tampak rela berjemur di tengah lapangan Kostrad. Salah seorang warga Karawang mengatakan dia mendapat informasi pengobatan dari media sosial. Ia menyampaikan rela datang dari Karawang ke Depok karena percaya pada pengobatan Ida Dayak untuk mengobati ayahnya yang memiliki penyakit struk. Karena begitu banyaknya warga yang ingin diobati Ibu Ida, tidak jarang hal itu menimbulkan kemacetan yang cukup parah. Seperti video yang dibagikan salah satu warga, tampak Ibu Ida dikawal aparat kepolisian dan tentara Indonesia. Bahkan di suatu kesempatan, Ibu Ida Dayak terlihat dijemput menggunakan sebuah helikopter untuk menjangkau lokasi pengobatan. Masya Allah, ada Ibu Ida di sini. Wah susah banget kalau misalnya mau berobat ke Ibu Ida. Tapi dia datang ke sini Alhamdulillah. Kita silaturahmi aja ya Bu? Iya. Bu mau ketemu siapa? Tunggatif Oleh. Ketemu Bapak? Tunggatif Oleh. Tunggatif Oleh. Hai. Alhamdulillah makasih Ibu udah boleh ngambil videonya.